Pendekar tanpa tandingan jilid 33. Ia cepat bangkit dari tiarapnya, cambuknya digerak-gerakan sedemikian hebat sehingga merupakan seekor ular sakti yang mengamuk dengan ganas. Terdengarlah jerit pekik susul menyusul ketika seorang demi seorang laskar-laskar bajak itu terkena sabetan dan totokan yang mematikan dari ujung cambuknya. Ketika itu tiba-tiba terjadi keributan di atas bukit, gubuk-gubuk para bajak telah menjadi lautan api dan seiring dengan itu terdengarlah sorak-sorai orang banyak di antara gemeruhnya gubuk-gubuk yang terbakar itu. Ketika Bun Leong menoleh dan sekilas saja ia memandang kawan-kawannya, sebagaimana telah direncanakan, telah datang. Mereka berlari-lari dari atas bukit mendatangi. Akan tetapi apa yang membuat pemuda ini sangat heran, di antara kawan-kawannya yang baru datang itu, tampaklah olehnya calon istrinya yang berlari bagaikan terbang mendatanginya mendahului kawan-kawannya yang jauh tertinggal di belakangnya. Datang-datang yang hoa mengamukan pedang di tangannya secara ganas sekali sehingga beberapa kali saja pedang itu berkelebat, robohlah beberapa orang laskar baja dengan tubuh menderita luka hebat. Bahkan tiga orang di antaranya, menemui ajalnya seketika itu juga, karena tubuh mereka telah terbabat putus menjadi dua potong. Melihat keganasan nona itu dan melihat betapa kawan-kawan dari musuhnya telah muncul dalam jumlah yang sangat banyak ditambah lagi gubuk-gubuk mereka sudah menjadi lautan api, maka kacau lah semua laskar baja itu, mereka kebingungan dan ketakutan. Akan tetapi ada juga beberapa belas orang di antara mereka yang hendak melarikan diri ke arah sungai, akan tetapi kemudian mereka terpaksa mesti membatalkan maksud ini, karena ketika itu juga dari sungai itu berlompatan ke darat sepasukan bala. Bantuan pawan tui yang datang dengan sampan. Maka makin bingung dan ketakutanlah semua anggauta bajak. Yang mo'ai. Jangan kau menyebar maut terlalu banyak, karena pemimpin-pemimpin mereka telah kami robohkan serubun liong ketika melihat calon istrinya masih terus mengamuk. Walaupun maklum bahwa nona itu sangat membenci segala penjahat, namun pemuda ini merasa ngeri juga menyaksikan sepak terjang calon istrinya. Kembali hatinya yang penuh belas kasehan itu mempengaruhi perasaannya, sehingga seketika ia melupakan kemarahannya terhadap kecurangan para laskar bajak tadi. Nona itu melirik sebentar ke arah calon suaminya sambil pedangnya menangkis golok seorang laskar bajak yang nekat. Liong ke, kejahatan adalah seperti tumbuh-tumbuhan liar dan untuk membasminya kita harus membersihkannya sampai ke akar-akarnya sahuknya sambil mengayunkan pedangnya memenggal batang leher laskar bajak yang nekat. Dari luar kepungan, Kein Pogoan juga melihat kekejaman nona itu dan orang tua ini menganggap perbuatan si nona sangat keterlaluan. Untuk melarangnya secara langsung ia merasa kurang. Enak hati karena maklum bahwa si nona amat keras hati dan khawatir kalau tersinggung karenanya. Maka ia cepat berseru nyaring. Hai! Laskar-laskar bajak sekalian, pemimpin kalian sudah mampus dan kalian tidak cepat menyatakan takluk, mau tunggu apa lagi tanda seru. Seruan Kein Pogoan ini terbukti keampuhannya, karena para anak buah bajak yang masih hidup lalu melempar senjata mereka dan berlutut, seorang di antaranya terdengar berkata memohon ampun. Santai hiap, tiga pendekar besar, mohon sudi mengampuni jiwa kami yang rendah dan hina ini. Yang Hoa menghentikan amukan pedangnya. Bun Leong tersenyum lega sambil menyusut keringat didahinya. Sedangkan Kein Pogoan manggut-manggut dengan wajah berseri karena ternyata maksudnya berhasil. Ketiga tokoh Pawan Tui ini merasa gembira karena dengan demikian tugas mereka berarti sudah selesai. Untung ada Kein Loeng Hiong yang budiman, yang mencegah amukan pedangku yang haus darah ini. Kalau tidak, boleh. Kein Loeng Hiong Dipastikan pedangku akan membuat nyawa kalian menyusul nyawa-nyawa pemimpin kalian ke neraka kata Yang Hoa kemudian terhadap para laskar bajak yang bertekuk lutut itu. Kemudian Nona ini memandang kepada Kein Pogoan sambil berkata, Kein Loeng Hiong Sebelum Kein Pogoan menjawab, terdengarlah teriakan-teriakan dari beberapa orang anggau Tapawan Tui yang merasa benci dan gemas terhadap laskar-laskar bajak itu. Bunuh saja mereka. Mereka telah banyak berbuat kejam terhadap kita, maka sebaiknya kita jangan mengampuni jiwa anjing mereka. Jatuhi hukuman potong kepala saja, beres. Kein Pogoan cepat mengangkat tangannya, sehingga teriakan-teriakan kegemasan itu berhenti seketika. Saudara-saudaraku sekalian, aku mengerti betapa kemarahan kalian terhadap mereka ini, karena memang selama ini mereka telah banyak merugikan, merusak dan melumpuhkan kehidupan kita, sehingga rasanya pantaslah kalau mereka dijatuhi hukuman. Yang setimpal dengan kejahatan dan kekejaman mereka. Akan tetapi kalian harus ingat bahwa mereka ini hanya orang bodoh yang diperalat oleh pemimpin mereka. Dan sekarang setelah pemimpin-pemimpin mereka kami ganyang ludas dan mereka sudah menyatakan takluk, masih ada harapan bagi mereka untuk kapok dan menyadari perbuatan-perbuatan mereka yang sesat, untuk kemudian sangat diharapkan mereka dapat kembali kepada jalan yang benar. Untuk sejenak suasana di tempat itu sepi, semua orang mengakui kebenaran kata-kata orang tua si Ken itu. Tetapi di atas bukit masih ramai dengan suara gubuk-gubuk yang runtuh menjadi puing dan sorak-sorai beberapa anggauta pawantui yang menyuluti beberapa buah gubuk yang belum dibereskan. Kemudian terdengar Ken Pogoan berkata pula, kini ucapannya ditujukan kepada para laskar bajak. Hai, para anggauta bajak sekalian. Hari ini dan saat ini adalah detik penentuan bagi nasib kamu sekalian. Bagaimanakah pendirian kamu selanjutnya setelah para pemimpinmu yang membuat kamu ikut dalam kesesatannya menemui nasib seperti sekarang? Kalian mau insyaf dan merubah jalan hidup kalian? Ataukah mau tetap menjadi bajak-bajak dan perampok-perampok? Keadaan kembali sunyi, semua laskar bajak memisu sambil menunduk dalam berlututnya sehingga kemudian Ken Pogoan jadi membentak. Heh, mengapa kamu diam saja? Apakah kamu memang ingin menemukan ajal seperti para pemimpinmu itu? Semua bajak menjadi pucat karena betapapun juga mereka ini masih menyayangi jiwa mereka, maka terdengar seorang di antara mereka yang agaknya menjadi pemimpin bawahan, memberi penyahutan dengan menggagap. Santai hiap, hamba sekalian bersumpah akan meninggalkan pekerjaan yang sesat ini. Bagus Rubun Liong menyela, kami percaya pada sumpah kalian. Dan hendaknya kalian selalu ingat bahwa tiada kejahatan yang akhirnya tidak mendapat hukuman. Tegasnya, orang jahat tidak akan selamat hidupnya, seperti peribahasa setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya akan jatuh ke tanah jiwa. Oleh karena itu, kalian harus sadar, bahwa lapangan penghidupan masih membentang lebar di hadapan kalian dan banyak sekali pekerjaan halal yang semestinya kalian lakukan. Pekerjaan halal betapapun rendahnya tidak akan hina seperti penjahat dan sebaliknya betapapun jayanya seorang penjahat ia tetap merupakan seorang yang hina dan rendah. Nah, sekarang kalian harus bersyukur ada Ken Lo Eng Hiong yang murah hati dapat membebaskan kalian. Akan tetapi hati-hati, kalau kalian kelak ternyata tidak merubah hidup kalian dan kami mengetahuinya, pohon syong ini menjadi contohnya kata pemuda ini sambil memperlihatkan kelihayannya, selaku ancaman. Tangan kanannya bergerak seperti melakukan dorongan ke arah sebatang pohon syong yang berjarak tiga tombak di depannya. Terdengar suara keras dan pohon itu tumbang karena patah dihantam oleh hawa pukulan Lui Lek Chiang. Semua metu bajak-bajak itu terbelalak lebar karena kaget dan kagum, dan mereka mengangguk-angguk menyatakan taat pada pesan pemuda yang sudah mereka ketahui kehebatannya itu. Hamba sekalian akan mentaati perintah Tai Hiap dan tidak berani melanggarnya, kata beberapa orang. Nah, ambillah uang mas dan permata-permata itu sebagai bekal kalian untuk menempuh hidup baru dan sebelum meninggalkan tempat ini kalian harus mengurus dulu mayat-mayat para pemimpin yang menyesatkan kalian itu ujar Bun Leong akhirnya. Para laskar bajak itu pada bengong karena mereka seakan-akan tidak percaya pada perkataan yang mereka dengar, selain dibebaskan juga dihadiahi uang mas dan permata-permata. Sungguh ketua Pawan Tui yang masih muda belia ini, selain gagah perkasa dan murah hati juga murah rejeki, pikir mereka. Inilah sebabnya mengapa mereka jadi bengong. Bagi mereka kejadian seperti ini dalam mimpi pun tak mungkin terjadi. Akan tetapi, sekali saja seorang di antara mereka bergerak memungut barang-barang berharga tersebut yang kini tersebar di atas tanah dan di sela-sela rumput, maka otomatis mereka semuanya jadi bergerak pula. Dengan wajah berseri-seri mereka berebutan memunguti barang-barang berharga bagaikan anjing-anjing yang memperebutkan tulang belulang. Melihat perbuatan mereka itu, Ken Pogoan menggeleng-gelengkan kepala. Hati orang tua itu sama sekali tidak menyesali keroyalan Bun Leong yang membuang-buang uang mas dan permata-permata begitu saja, satu hal yang belum pernah dan takkan terjadi dalam sejarah manapun. Keroyalan ini memang sudah direncanakan oleh tokoh-tokoh Pawan Tui dalam perundingan mereka sebelum mengadakan penyerbuan yang terakhir ini. Sebagaimana diketahui, Pawan Tui itu selain barisan penjaga keamanan yang merupakan pasukan pengganyang musuh-musuh rakyat, juga merupakan badan sosial yang sangat kuat. Tokoh-tokoh Pawan Tui sependapat bahwa apabila menghendaki memindahkan atau merubah pekerjaan segolongan orang yang dianggap hina ke bidang pekerjaan lain yang dianggap patut dan terhormat, harus disediakan bidang-bidang pekerjaan bagi mereka. Atau kalau tidak, sedikitnya harus diberi uang, bekal untuk nafkah sementara sebelum mereka mendapat pekerjaan, seperti yang dilakukan terhadap para laskar bajak itu. Bun Leong tidak begitu memperdulikan tingkah laku para laskar bajak karena ia lalu menghampiri yang hoa dan bertanya heran, mengapa kau memaksakan diri datang kemari, bukankah keadaanmu masih belum mengizinkan? Nona itu mengerling tajam ketika menjawab, aku khawatir kau mendapat selaka, Leongku. Hatiku sangat gelalisah melepasmu. Maka dengan melanggar pesanmu aku menyusul dan datang bersama kawan-kawan. Tapi syukurlah, kau selamat dan tidak kurang suatu apa, bukan? Bun Leong mengangguk dan berbareng dengan anggukan ini semua orang jadi kaget, karena tiba-tiba terdengar suara ledakan yang amat dasyat di atas bukit yang membuat bumi jadi terguncang hebat seketika dibarengi suara jeritan-jeritan yang mengerikan. Semua orang cepat menengok ke arah bukit dan terlihatlah sebuah gubuk hancur dalam keadaan terbakar dan kepingan-kepingan bangunan itu beterbangan ke udara disertai asap hitam yang membubung tinggi. Celaka. Gudang pelor meledak kata seorang laskar bajak yang berada di dekat Bun Leong. Bersama kawan-kawannya Bun Leong segera berlari ke tempat ledakan tadi dan hati mereka sangat khawatir kalau-kalau kawan-kawannya ada yang celaka, karena tadi terdengar suara jeritan-jeritan yang mengerikan. Ternyata tanah bekas ledakan itu kini merupakan lubang yang sangat besar dan asap akibat ledakan membuat pernafasan mereka sesak sehingga mereka terpaksa menutupi hidung. 5. Mayat dari Anggauta Pawantui tampak bergelimpangan tak jauh di sekitar lubang. Dan keadaan mayat-mayat itu sungguh mengerikan, ada yang tubuhnya koyak-koyak dan ada juga yang tinggal sebagian Anggauta tubuhnya saja. Ketika mayat-mayat yang tak keruan rupanya itu mereka kumpulkan, Bun Leong dan kawan-kawannya melihat bahwa dua di antara kelima mayat itu yang masih dapat dikenal mukanya adalah kedua murid kesayangan Mendiang Lusampin, yaitu Sim Keng Bu dan Sutuei-nya, Song Matek. Kubuk yang meledak itu adalah tempat penyimpanan pelor-pelor seperti yang dilemparkan kepada Bun Leong dan Ken Pogoan. Dan karena gubuk dibakar, pelor-pelornya meledak sehingga kelima Anggauta Pawantui tersebut menjadi korban. Sementara itu para Anggauta Pawantui yang lain sudah berkumpul di tempat bekas ledakan itu dan semua orang merasa ngeri melihat mayat kelima kawan mereka itu. Yang Hoa menutup mukanya karena tak tahan melihat pemandangan itu. Ken Pogoan tak henti-hentinya menjeleng gelengkan kepala sedangkan Bun Leong menundukan muka sambil menggigit bibir. Ketiga tokoh Pawantui ini agaknya sama-sama kecewa, tadinya mereka merasa lega karena penyerbuan ke sarang bajak sungai tidak sampai meminta korban seorang pun dari pihak mereka, akan tetapi tahu-tahu kini lima orang telah menjadi korban ledakan. Sudahlah, tugas kita sudah beres. Bungkus dan usunglah kawan-kawan yang gugur itu dan marilah kita pulang, ujar Ken Pogoan akhirnya. Akan tetapi baru saja kata-kata ini habis diucapkan, terdengarlah bentakan yang sangat mengejutkan mereka. Bangsat kurcaci, siapakah yang telah mengacau di tempat ini? Serentak semua orang meneguk ke arah datangnya suara bentakan dengan siap-siaga, akan tetapi apa yang mereka lihat hanya segerombolan hutan siung yang kegelap-gelapan. Bun Leong dan kawan-kawannya menjadi heran karena suara bentakan itu tadi jelas terdengar dari arah itu dan kedengarannya pun jelas sekali seakan-akan orang yang membentak berada di dekat telinga mereka. Akan tetapi, mana orangnya? So si cu, waspadalah, ujar Ken Pogoan memperingatkan karena orang tua yang sudah banyak pengalaman ini segera maklum akan hal itu. Orangnya masih berada di dalam hutan akan. Tetapi suara bentakannya sudah terdengar dekat sekali. Ini menandakan bahwa orang itu memiliki KHI keng tinggi, sehingga dapat melakukan coan enjip bit, mengirim suara dari tempat jauh, dan seorang yang sudah memiliki KHI keng tinggi, tentu saja ia bukan orang sembarangan. Mendengar keterangan ini, Bun Leong yang cerdik cepat menangkap seorang laskar bajak yang kebetulan turut berkumpul di situ dan pemuda ini lalu mengajukan pertanyaan. Siapakah orang yang membentak dari dalam hutan itu? Jawablah terus terang. Bajak itu meringis kesakitan karena lengannya yang dipegang oleh pemuda itu serasa digencer jepitan besi dan dengan suara terbata-bata karena menahan rasa sakit. Bajak itu memberi keterangan, beliau itu adalah hayah angkat dari bekas pemimpin kami Magulin. Namanya Bun Leong menukas dengan tak sabar. Namanya, hamba tidak tahu. Kami mengenal dan memanggilnya dengan sebutan Tai Ong Ho, ayah dari Raja Besar, dan perkataan bajak ini jadi terputus sampai di situ karena dari hutan Siong yang kegelap-gelapan itu, tiba-tiba muncul seorang kakek bertubuh tinggi besar dan sambil mengeluarkan teriakan buas, kakek tersebut maju menyerang mereka dengan goloknya yang digerak-gerakan begitu cepat. Beberapa orang Anggauta Pawan Tui yang berdiri paling depan mencoba menghadang kakek itu sambil menggerakkan senjata mereka, akan tetapi sambil ketawa kakek memutarkan goloknya. Dan sekali putar saja, terpental dan terbabat putuslah senjata-senjata para penghadangnya dengan jeritan-jeritan mengerikan dari tiga orang Anggauta Pawan Tui yang kemudian roboh berlumuran darah. Bukan main terkejutnya Bun Leong, Yang Hoa dan Ken Pogoan melihat keganasan kakek itu. Untuk mencegah lebih hanya korban lagi bagi pihaknya, maka Ken Pogoan cepat-cepat berseru, minggir semua. Biar aku menghadapinya. Sambil mengucapkan kalimat itu, Ken Pogoan melompat maju dan goloknya menangkis golok si kakek yang buas. Akan tetapi bukan main terkejutnya Ken Pogoan ketika goloknya beradu dengan golok di tangan kakek itu, bagaikan sebatang pohon pisang. Melawan pisau tajam, golok Ken Pogoan telah terbabat putus menjadi dua. Di samping kaget, Ken Pogoan juga merasa heran karena goloknya yang terbuat dari baja tulen itu dapat dibikin buntung oleh golok kakek itu. Maka maklumlah bahwa golok si kakek itu adalah sebilah golok mustika. Kakek itu tertawa terbahak-bahak lagi dan tiba-tiba ia menubruk ke arah Ken Pogoan dengan serangan yang berbahaya. Akan tetapi biarpun dalam kekagetan dan bertangan kosong, Ken Pogoan tidak menjadi gugup dan dapat mengelak dengan mudah. Pada saat itu, Yang Hoa tak dapat tinggal diam. Melihat betapa golok di tangan Ken Pogoan telah menjadi buntung dan tak dapat dipergunakan lagi, darah ini lalu berseru keras dan melompat dengan pedang di tangan, menusuk lambung kakek lihai itu. Kakek itu ketawa lagi dengan suara yang sangat ganjil sambil menggerakkan goloknya menangkis tusukan pedang si Nona. Teranggup bunga api berpijar ketika pedang dan golok itu beradu dan pedang Yang Hoa tahu-tahu terlempar ke udara karena ketika serasang senjata tadi bertemu tenaga yang besar membuat tangan gadis itu tergetar sehingga pedangnya terlepas dari cekalannya dan terpental ke atas. Seiring dengan, itu si kakek dengan gerakan luar biasa cepatnya membabatkan goloknya ke bawah ke arah kaki Yang Hoa. Tapi Nona ini dengan tak kalah cepatnya lalu melompat ke atas, di samping menghindarkan kakinya dari sabetan golok. Ternyata tubuh gadis ini terus melesat ke udara menyusul pedangnya yang terpental tadi. Dan sebelum pedang meluncur ke bawah, tangan kanannya telah berhasil menghautnya, kemudian ia menurunkan tubuhnya di tempat yang agak jauh dari kakek tadi. Pedangnya diperiksanya dan ia merasa lega ketika melihat bahwa pedang itu sedikit pun tidak rusak. Cepat ia melompat maju hendak menerjang kakek itu, namun maksud ini diurungkannya karena ketika ia melihat Bun Leong sudah bergebrak dengan kakek itu. Ternyata ketika melihat pedang calon istrinya terlempar ke udara dan tubuh Nona itu melesat ke atas, Bun Leong telah berlaku sebat dan sekali saja tubuhnya berkelebat, tahu-tahu pemuda ini sudah berhadapan dengan kakek luar biasa itu. Sambil tertawa bergelak-gelak lagi si kakek menyambut kedatangan pemuda itu dengan sabetan goloknya yang diserangkan dari atas ke bawah, agaknya ia hendak membelah tubuh pemuda itu menjadi dua keping. Bun Leong maklum bahwa kakek itu lihai sekali, maka ia berlaku sangat hati-hati dan cermat karena salah tindak sedikit dan sekali saja ia terkena samberan golok yang luar biasa tajamnya, berarti celakalah ia. Ia cepat berkelit ke samping sambil tangan kanannya menyempok pergelangan lengan si kakek yang memegang golok sedangkan tangan kirinya menotok lambung. Gerakan ini adalah yang disebut Sin Wan Chiat Koh, lutung sakti memetik buah, salah satu jurus dari Sin Huan Pek Kho Kun Hoat yang dimilikinya, yaitu tangan kanannya hendak menyempok pergelangan tangan lawan supaya golok lawan terlepas dan tangan kirinya mengirim totokan ke jalan darah Giyok Leong Hiat di bawah iga kakek itu. Akan tetapi kakek itu benar-benar amat lihai. Dua macam serangan yang berbahaya itu dapat dikelitinya dengan mudah dan mengagumkan, yaitu dengan lutut kaki kanannya ditekuk sehingga ia hanya berdiri menggunakan kaki kirinya saja dan berbareng dengan itu, tubuhnya yang tinggi besar itu berputar ke kiri dan dengan cepat ia berhadapan kembali dengan Bun Leong tanpa. Sedikitpun tubuhnya disentuh lawan, dengan demikian dua serangan pemuda itu hanya mengenai angin saja. Hebat seru Bun Leong. Ia heran dan kagum melihat gerakan aneh dari kakek itu dan pemuda itu cepat berkelit pula karena ketika itu si kakek sudah mengirim serangan lagi. Benar-benar kakek itu sangat buas melebih seekor singa marah, ia tidak memberi ampun kepada siapa saja yang menghadapinya. Goloknya digerakan demikian cepat dan kuat, tidak memberi kesempatan sedikitpun pada lawannya sehingga selanjutnya Bun Leong mesti mengerahkan seluruh ginkangnya untuk berkelit kian kemari dari serangan golok kakek yang melakukan serangan bertubi-tubi. Diam-diam Bun Leong mengakui bahwa ilmu golok kakek itu hebat sekali, hanya anehnya kelihatannya agak ngawur seakan-akan telah melupakan ilmu silat aslinya. Dan yang lebih aneh lagi, sambil melancarkan serangan kakek itu terus ketawa-tawa seperti seorang yang otaknya kurang waras. Betapapun hebatnya kakek itu mendesak dan seakan-akan tidak memberi kesempatan pada Bun Leong untuk balas menyerang, akan tetapi pemuda itu tidak menjadi kewalahan, melainkan. Dengan mengandalkan seluruh ginkangnya membuat tubuhnya demikian gesit seperti seekor burung walet sehingga kakek itu seakan-akan dipermainkannya. Biarpun kakek itu ilmu goloknya hebat luar biasa, namun bagi Bun Leong lebih berat ketika bertempur melawan Hou Jiao Lo Ban Kui tempoh hari. Ketika pertempuran itu sudah berjalan sampai 20 jurus, agaknya kakek itu mendongkol sekali karena lawannya yang bertangan kosong itu belum dapat dirobohkannya. Tiba-tiba terdengar ia membentak marah, bocah edan, lima jurus lagi tubuhmu menjadi dua potong oleh goloku. Benar saja, sehabis mengucapkan ancaman ini, mendadak gerakan goloknya berubah makin buas dan bertambah aneh. Diam-diam Bun Leong terkejut juga melihat perubahan ini, semula ia tidak bermaksud akan mencelakakan lawannya karena ia belum tahu benar siapa sesungguhnya kakek aneh itu. Sungguhpun ia tahu bahwa kakek itu adalah hayah angkat Magul Lin seperti yang diceritakan oleh seorang laskar bajak tadi. Namun ia belum yakin apakah kakek itu mempunyai hubungan kejahatan dengan anak angkatnya atau tidak. Karena keraguan ini Bun Leong tidak tega untuk mencelakakan kakek yang agaknya berotak miring itu.